Intro Oke luar biasa ya saya bersyukur sekali buat saat yang indah sore hari ini Kita bersama-sama di dalam kasih Tuhan, di dalam ibadah yang luar biasa sore hari ini Ya yang mana tema sepanjang bulan Februari ini Ya setiap firman Tuhan sampaikan bertema tentang kasih Ya kenapa kasih? Ya karena kasih itu menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita Ya kasih itu menjadi bagian, jadi intisari dari seluruh kehidupan kita Mau siapapun kita, mau bagaimana keadaan kita, mau apapun yang kita hadapi Tetap segalanya ada kasih di dalam diri kita Amin Puji Tuhan ya berbicara tentang kasih Ya ada satu bagian firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 Firman Tuhan berpunyi demikian, berkata demikian Demikianlah tinggal ketiga hal ini Yaitu iman, pengharapan, dan kasih Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih Ya Yang paling besar diantaranya Di antara apa? Di antara iman, di antara pengharapan Ya karena kasih itu adalah intisari dari semua kehidupan kita Ya ada satu contoh Bapak Ibu, Saudara Kalau kita meras jeruk Jeruk apa saja? Mau jeruk baby, mau jeruk peras jeruk apa saja? Kita bayangkan jeruk ya Dan beberapa hari ini saya lihat di TV Ada satu iklan, iklan tentang jeruk Yang mana jeruk ini dicuci bersih Kemudian dimasukkan di mesin giling Dari kulitnya, dari buahnya Bahkan sampai isinya Itu digiling jadi satu Kemudian menghasilkan cari minuman jeruk Yang wah luar biasa nikmatnya Nah jeruk kalau diperas akan mengeluarkan Dari jeruk Demikian juga Kalau alkitab kita ini loh Ya alkitab yang kita punya Itu bisa diperas Ya maka seluruh perasan isi alkitab yang ada Itu adalah K-A-S-I Kalau dari kejadian sampai wahyu Ya alfa sampai omega Ini kalau mau diperas Kalau bisa diperas Sampai sekecil-kecilnya Akan muncul yang namanya kasih Ya karena itulah Kasih ini menjadi bagian terpenting Di dalam setiap kehidupan kita Ya kasih Ini menjadi Kehidupan yang Luar biasa Yang besar Yang berharga Ya kita melihat Mengapa Ya kok kasih ini paling besar Lebih berharga Lebih kuat Ya dibanding Tadi dikatakan Iman dan pengharapan Ya misalnya seperti ini Untuk ya seseorang Bisa beriman kepada Tuhan Tentu dimulai dengan adanya Kasih kepada Tuhan Kalau orang tersebut Tidak ada kasih kepada Tuhan Dia tidak akan kok bisa Mempercayai Tuhan Dia tidak akan bisa Mempercayai Yesus Tuhan Yang menyelamatkan kita Yang menepus kita Yang membela hidup kita Diawali dari apa Karena kita mengasihi Tuhan Kita mempercayai apa yang Tuhan katakan Nah kemudian Karena Seseorang Ya Mengasihi orang yang Ada di dekatnya Mungkin Ya seseorang mengasihi suaminya Mungkin mengasihi istrinya Mungkin mengasihi anaknya Mungkin mengasihi orang tuanya Atau mungkin mengasihi Orang lain kekasihnya Atau apa saja Atau pekerjaan Atau pelayanan Atau usahanya Nah karena ada kasih Dalam diri orang tersebut Kepada Siapa yang dia kasihi Dia akan memiliki pengharapan Yang luar biasa Terhadap orang yang dia kasihi Kalau dia tidak mengasihi Tidak mungkin dia akan mengharapkan Sesuatu dari Yang dia kasihi tersebut Ya karena Seseorang memiliki kasih Dia punya pengharapan Ya orang yang dikasihi itu Dia punya pengharapan Punya iman terhadap orang Yang dikasihi tersebut Supaya apa Bisa supaya sembuh dari sakitnya Kita mendoakan Mengasihi Kemudian apalagi Mungkin bisa Mengharapkan sesuatu Terobosan terjadi Dalam kehidupan pekerjaan Maupun dalam Usaha Dalam apapun Kenapa Karena ada kasih Di dalamnya Ya kasih terhadap siapa Terhadap apa yang dia percaya Dan apa yang ada di hadapannya Nah karena itu Bapak Ibu Saudara Sebegitu pentingnya Kasih dalam kehidupan kita Ya Kasih itu harus konsisten Terus ada di dalam Diri kita Dalam kondisi Seperti apapun Dalam keadaan Seperti apapun Kasih itu tetap Harus kita miliki Nah Tetapi Realitanya Bapak Ibu Saudara Ya kasih ini Dalam diri seseorang Bisa menjadi pudar Ya kasih ini Bisa menjadi hambar Ya karena itu Yang namanya kasih Itu perlu dijaga Ya perlu diupayakan Ya perlu untuk Dibangun Supaya apa Kasih ini Tetap Menyalah-nyalah Ya mau Mau kasih kepada Tuhan Maupun kasih kepada Orang-orang yang kita kasihi Nah ada satu Kisah Bapak Ibu Saudara Ya seorang muda-mudi Yang sedang menjalin kasih Seorang muda-mudi Yang sedang menjalin cinta Ya mereka punya Komitmen bareng Mereka punya visi Mereka punya kerinduan Untuk membangun Masa depan Ya mereka sungguh-sungguh Libatkan Tuhan Di dalamnya Dan tibalah Waktunya mereka Untuk dipersatukan Di dalam pernikahan Dan mereka ini Orang-orang yang luar biasa Ya mereka Bersepakat Ya mereka ini Berjuang luar biasa Untuk apa Mereka hidup mandiri Ya mereka berusaha Mengusahakan Dari sesuatu yang kecil Mereka berdoa Libatkan Tuhan Mereka berdoa Bersama-sama Minta Tuhan turun Memberkati Dan benar Tuhan memberkati Apa yang mereka kerjakan Dan berapa waktu kemudian Tuhan mulai Persayakan kepada mereka Anak Dan Pekerjaan semakin Diberkati Dan anak pun Tuhan berdekati Dalam kehidupan Rumah tangga mereka Nah seiring perjalanan Waktu Si suami ini Sibuk sekali Dengan pekerjaannya Ya satu kali Si istri juga Sibuk sekali Dengan anak-anaknya Dengan pekerjaan Rumah tangganya Nah Sekali waktu Si suami ini Ngomong kepada istrinya Ma ayo Mbok dampingi aku Dalam pekerjaanku Hari ini Jam sekian Ayo toh Kita mau ada Ketemu ini Dengan Dengan partner Bisnis yang baru Ayo Kamu dampingi aku Si istri mulai Katakan Aku sibuk Dengan anak-anak Tidak usah Tidak usah Tidak usah ikut Sudah kamu pergi Sendiri aja Nah Selang waktu kemudian Si istri ini Rempong sekali Dengan anak-anaknya Wah yang nangis Yang masuk angin Yang apa Betapa sibuknya Dia dengan anaknya Suaminya katakan Sudah urus Anak sendiri ya Aku tak kerja dulu Si suami juga Tidak mau tahu Dengan istri Dengan anak-anaknya Lama-kelamaan Lama-kelamaan Masing-masing Berjalan sendiri-sendiri Ya si suami Sibuk dengan Pekerjaannya Si istri sibuk Dengan mengurus Anak-anaknya Dan mengurus Segala sesuatunya Yang akhirnya apa Kasih diantara mereka Ya lama-lama Menjadi pudar 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 Dan hidup mereka Rutinitas Bekerja biasa-biasa Terus-terus 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 Berjalan Jadi suatu rumah tangga Yang tidak sehat Dan rumah tangga Yang sangat berbahaya Nah Bapak Ibu Saudara Gambaran yang saya Ceritakan ini Ini menggambarkan Ya hubungan kita Dengan Tuhan kita Dengan Bapak kita Ya kita sebagai Mempelai-mempelainya Kristus Ya seringkali Ya kita ini Mengacuhkan kasihnya Seringkali Ya terjadi Kasihnya sudah Menjadi hambar Nah ini terjadi Bapak Ibu Saudara Di jemaat yang ada Di Ephesus Kita buka ya Firman Tuhan Di wahyu pasal 2 Ayat 1 Sampai ayat yang ketiga Firman Tuhan Wahyu pasal 2 Ayat 1 Sampai ayat yang ketujuh Tuliskanlah kepada Malaikat jemaat Di Ephesus Inilah firman dari dia Yang memegang Ketujuh bintang itu Di tangan kanannya Dan berjalan Di antara ketujuh Kaki dian emas itu Aku tahu Segala pekerjaanmu Baik cerih payahmu Maupun ketekunanmu Aku tahu Bahwa engkau Tidak dapat sabar Terhadap orang-orang jahat Bahwa engkau Telah mencobai mereka Yang menyebut dirinya Rasul Tetapi yang sebenarnya Tidak demikian Bahwa engkau telah Mendapati mereka pendustan Dan engkau tetap Sabar dan menderita Oleh karena Namaku Dan engkau Tidak mengenal Lelah Namun demikian Aku mencelak Engkau Karena engkau Telah meninggalkan Kasihmu yang semula Sebab itu Ingatlah Betapa dalamnya Engkau telah jatuh Bertobatlah Dan lakukanlah lagi Apa yang semula Engkau lakukan Jika tidak demikian Aku akan datang Kepadamu Dan aku akan Mengambil kakitianmu Dari tempatnya Jika engkau Tidak bertobat Tetapi Ini yang ada padamu Yaitu Engkau membenci Segala perbuatan Pengikut-pengikut Nikolaus Yang juga Aku benci Siapa bertelinga Hendaklah Yang mendengarkan Apa yang dikatakan Roh kepada Jemaat-jemaat Barang siapa menang Dia akan Kuberi makan Dari pohon kehidupan Yang ada di Taman Firdaus Saudara Di ayat yang keempat Katakan seperti ini Namun demikian Aku mencelah engkau Karena engkau Telah meninggalkan Kasihmu yang Semula Nah Di terjemahan yang lain Di NIV Tuliskan bahwa Kasih yang semula Itu adalah Force love Ya Kasih yang semula Adalah force love Nah Di terjemahan yang lain Di dalam bahasa Yunani Dikatakan seperti ini Engkau telah Meninggalkan Kasih yang pertama Kasih yang pertama Kasih yang terdahulu Kasih yang dulu Pertama kali itu loh Nah First love Cinta pertamanya Kita lihat Bapak ibu saudara Kota Efesus Kita lihat latar belakang Dari kota Efesus Kenapa kok Jemaat ini bisa Tuhan mengoreksi mereka Kita melihat Kota Efesus ini adalah Kota pelabuhan Kota yang besar Pada waktu itu Kota yang metropolitan Kota yang Perdagangannya luar biasa Kota yang Sangat rame sekali Nah Dimana di kota Efesus ini juga Ya dibangun Kuil Dewi Artemis Ya disitu Ya penyembahan-penyembahan Berhala luar biasa Kuat sekali Ya dan disitu juga Teks bebas Itu sudah menjadi Kebiasaan bagi mereka Karena juga Masuk di dalam Penyembahan terhadap Dewi Artemis Nah selain itu Bapak ibu saudara Ya di kota Efesus ini Ya pengajar-pengajar Sesat itu Luar biasa Dengan leluasa Mereka menyampaikan Ajaran-ajaran mereka Nah di dalam Kondisi yang Keadaan seperti ini Ya dalam keadaan Masyarakat yang ada Budaya yang seperti itu Ya mungkin Itu gambaran Kondisi kita hari ini Yang seperti itu Ya semua Ada semua Gampang untuk Mendapatkannya Orang-orang Di Efesus ini Secara khusus Jemaat yang ada Di Efesus Mereka memilih Untuk mereka Setia kepada Tuhan Ya mereka memilih Katakan mereka itu Giat melayani Mereka memberikan Waktu sebaik mungkin Untuk Tuhan Mereka memberikan Waktu sebaik mungkin Untuk melayani Apapun mereka kerjakan Bahkan dikatakan Mereka ini Mati-matian Pelayanan Tanpa lelah Ya mereka Membela kebenaran Dari ajaran-ajaran Sesat yang ada Nah Bapak Ibu Saudara Luar biasa loh Orang-orang Efesus ini adalah Orang-orang yang Hebat Orang-orang yang Berkualitas di dalam Pelayanan dan Pekerjaan mereka Tetapi Kalau kita melihat Ayat yang keempat tadi Namun demikian Aku mencela Engkau Ya Tuhan Mengoreksi Mereka Tuhan Mengoreksi Mereka itu sudah Giat luar biasa Tapi Tuhan Katakan Kamu Mencela Semuanya itu Akan menjadi Sia-sia Ya yang kamu Kerjakan Baik pelayananmu Pekerjaanmu Cerih lelahmu Semuanya Akan menjadi Sia-sia Kalau engkau Kehilangan Kasih Mula-mula Kalau engkau Kehilangan Kasih Daripadaku Yang menjadi Sumber dari Kehidupanmu Kasih Yang menjadi Sumber dari Pelayananmu Kasih Yang jadi Sumber dari Pekerjaanmu Kasih Yang jadi Sumber dari Segalanya Di dalam Kehidupanmu Nah Bapak Ibu Saudara Kita Giat dalam Pelayanan Harus Karena itu Yang Tuhan Mau buat kita Kita Giat Bertanggung jawab Dalam pekerjaan Kita Studi kita Harus Karena itu Bagian yang Tuhan Percahkan Buat kita Tetapi Di atas Semuanya itu Yang Tuhan Mau Bukan Hanya Giatnya Kita Tetapi Hati kita Tetap Tertahun Kepada Tuhan Ya Kenapa Jemaat Tefesus ini Terjebak Di dalam Rutinitas Keseharian Mereka Pelayanan Pekerjaan Keluarga Mereka Apapun Terjebak Di dalam Rutinitas Hati-hati Ya Seringkali Kita pun Tidak Hati-hati Kita bisa Mengalami Hal yang Sama Sesungguhnya Semua Baik Yang kita Kerjakan Kita Lakukan Tetapi Karena Terjadi Rutinitas Hari Demi Hari Biasa Biasa Terus Sampai Akhirnya Apa Kita tidak Punya Hubungan Lagi Dengan Tuhan Nah Bapak 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 Saudara Kita Melihat Disini Ya Kalau Orang Sedang Jatuh Cinta Ya Orang Itu Katakan Cinta Itu Kata Ya Dia Melihat Pasangannya Mau Seperti Apapun Dia Melihat Semuanya Serba Bagus Semuanya Serba Baik Kita Belajar Dari Cintanya Tuhan Buat Kita Tuhan Kita Tidak Tuhan Kita Mengasihi Kita Orang Buta Dia Jalikan Bahkan Karena Kasihnya Tuhan Buat Kita Tuhan Menjadi Buta Untuk Melihat Keadaan Kita Maksudnya Seperti Ini Kita Yang Harusnya Kita Yang Berdosa Yang Harusnya Kita Yang Dihukum Kita Yang Salah Yang Harusnya Kita Yang Menanggung Akibatnya Tetapi Karena Kasihnya Pada Saya Dan Kepada Kita Semuanya Dia Mau Untuk Menebus Setiap Kita Dia Mau Ambil Alis Semuanya Karena Apa Karena Kasihnya Kepada Kita Nah Kita Lihat Disini Itu Sebabnya Tuhan Mencurahkan Kasih Yang luar biasa Buat Kita Yang Tuhan Mau Buat Saya Dan Buat Kita Semua Sebagai Bukti Bukti Aku Juga Mengasih Tuhan Dia Mau Terjadi Hubungan Yang Baik Hubungan Yang Intim Antara Kita Dengan Dia Ada Intimasi Antara Kita Dengan Bapak Kita Itu Melebihi Dari Semuanya Yang Kita Kerjakan Dan Itu Mendasari Dari Semuanya Yang Kita Kerjakan Nah Bapak Bersaudara Temat Ephesus Dikatakan Telah Kehilangan Kasih Yang Mula Mula Nah Apa sih Jatuh Cinta Ya Kasih Dalam Suasana Yang Sungguh Sungguh Ketika Kita Awal Percaya Kepada Tuhan Yesus Kita Awal Menerima Tuhan Apa yang Terjadi Wah Kita Ini Luar Biasa Sekali Pengen Terus Berdoa Pengen Setiap Saat Kita Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Hati Kita Dikuasi Dengan Sukacita Yang Luar Biasa Ya Bahkan Kalau Kita Bisa Melihat Ya Saudara Ini Bisa Menjadi Orang Yang Mahadir Saudara Ketika Saudara Ngalami Cinta Mula Mula Kenapa Mahadir Wah Di CG Ada Di Acara Ini Ada Di Acara Ini Ada Di Acara Ini Ada Tidur Rasanya Pengen Terus Kalau Bisa Tidur Di Kereja Juga Enggak Apa Ya Ngalami Saudara Kerinduan Sekali Pengen Terus Dekat Dengan Tuhan Ngalami Tuhan Ya Bahkan Ya Orang Yang Jatuh Cinta Ya Dia Itu Mau Berkorban Apa Saja Dia Tidak Menyakiti Orang Yang Dia Kasihi Dia Tidak Mau Jauh Dari Orang Yang Dia Kasihi Seperti Itulah Kalau Seorang Yang Sedang Jatuh Cinta Ngalami Namanya Cinta Pengenya Lengket Pengenya Dekat Dia Selalu Ingat Terus Kebayang Bayang Terus Sama Dengan Kita Ketika Kita Seperti Itu Gambaran Cinta Nah Di Dalam Sini Dikatakan Kehilangan Kasih Yang Mula Mula Ya Kehilangan Kasih Yang Menjadi Prioritas Di Dalam Kehidupan Mereka Dalam Kehidupan Kita Nah Saudara Kita Lihat Ya Di Dalam Kisah Rasul Pasal 2 Ayat 41 Sampai 47 Tidak Usah Dibaca Saya Jelaskan Aja Mereka Bertekun Dalam Pengajaran Akan Firman Tuhan Akan Pengajaran Rasul Rasul Ya Mereka Suka Beribadah Mereka Suka Berdoa Mereka Suka Memuji Tuhan Mereka Suka Bersekutu Nah Itu Sebagai Apa Sebagai Akibat Karena Memiliki Kasih Kepada Tuhan Tentunya Akan Berimplikasi Dengan Apa Yang ada Di Sekitar Kita Ya Ketika Kita Memiliki Cinta Dengan Tuhan Kuat Kita Punya Hubungan Dengan Tuhan Baik Nah Kita Lihat Disini Bapak Ibu Bertekun Ya Di dalam Kesara Rasul Mereka Bertekun Ya Ketika Mereka Ini Ngalami Cinta Mula Mula Mereka Bertekun Nah Kata Bertekun Ini Saya Coba Lihat Di Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata Bertekun Ini Artinya Berkeras Hati Dan Sungguh Sungguh Ya Ketika Kita Bertekun Kita Berkeras Hati Aku Punya Pendirian Aku Mau Mencari Tuhan Aku Mau Lakukan Ini Berkeras Hati Misalnya Ngotot Kemudian Sungguh Sungguh Melakukan Sungguh Mencari Tuhan Nah Kemudian Selain itu Juga Tetap Bertekun Ini Tepat Tetap Bertekun Tetap Berpegang Teguh Melakukan Apa Yang Ada Padanya Dengan Konsisten Dan Tanpa Didasari Dengan Paksaan Itu Artinya Bertekun Nah Bapak Saudara Ketika Orang Alami Kasih Mula Mula Seperti Ini Tetapi Kenyataannya Kasih Mula Mula Ini Bisa Menjadi Pudar Kasih Ini Bisa Menjadi Pudar Bahkan Bisa Menjadi Habar Nah Kita Melihat Bagaimana Tanda-tanda Orang Yang Mulai Kehilangan Kasih Mula Mula Apa Seperti Apa Cirinya Orang Yang Mulai Kehilangan Kasih Mula Yang Pertama Dimulai Dari Hati Yang Hambar Mesti Akan Berlanjut Ke Perilaku Yang Menjadi Hambar Juga Karena Segala Satu Dimulai Dari Hati Maksudnya Seperti Ini Bapak Saudara Ya Ketika Seseorang Sudah Mulai Pudar Kasihnya Ya Baik Kepada Pasangannya Ya Kepada Apa Yang Dia Percayakan Kepadanya Orang Itu Atau Mungkin Tidak Dengan Sekenap Hati Melakukan Sesuatu Kenapa Karena Kasihnya Sudah Mulai Budar Nah Sama Dengan Gambaran Kehidupan Kita Apakah hari ini Kita Mulai Atau Atau Dengan Tuhan Kita Mulai Ogah Ogahan Mulai Males Malasan Tidak Ada Kerinduan Lagi Untuk Bersekutu Dengan Tuhan Tidak Ada Kerinduan Lagi Untuk Mencari Tuhan Bapak Ibu Ketika Kita Melalami Seperti Ini Itu Akan Berdampak Keseluruh Ahli Di Depan Kita Nah Kita Lihat Penyebab Kasih Dalam Diri Seseorang Bisa Budar Bisa Menjadi Hambar Kenapa Karena Kasih Itu Harus Dijaga Kasih Harus Dipupuk Nah Tetapi Ya Karena Kasih Tidak Dijaga Kasih Tidak Dipupuk Tidak Dirawat Maka Itu Bisa Menjadi Hambar Sebagai Contoh Bapak Ibu Kita Tinggal Di rumah Kita Masing-masing Tidak Usah Jauh Kamar Kita Yang Paling Kecil Ketika Kamar Kita Satu Hari Saja Tidak Kita Bersihkan Tidak Kita Sabu Tidak Kita Pel Ya Kita Habis Makan Habis Apa Ya Ada Kertas Apa Semuanya Berserakan Di kamar Kita Sehari Kita Biarkan Kamar Kita Kotor Apakah Kita Merasa Risi Kita Akan Bersantuk Cari Sabu Kita Bersihkan Bahkan Kita Pel Kemudian Hari Berikutnya Kita Tetap Harus Lakukan Kita Sapu Kita Pel Kita Bersihkan Mesti Terus Kita Lakukan Kenapa Supaya Kamar Kita Tetap Bersih Supaya Kamar Kita Tetap Nyaman Kita Tinggal Kalau ada Sampah Kita Biarkan Sehari Dua Hari Tiga Hari Lama Lama Sampah Itu Menumpuk Kamar Kita Akan Menjadi Bau Pengap Kamar Kita Akan Menjadi Kamar Yang Tidak Sehat Kita Tinggal Di Kamar Tersebut Kita Bisa Kasih Yang Ada Dalam Diri Kita Itu Perlu Dijaga Perlu Dilawan Kita Perlu Membersihkan Adakah Sesuatu Yang Tidak Benar Dalam Diri Kita Adakah Sesuatu Yang Tidak Beres Dalam Diri Kita Perlu Segera Kita Bersihkan Kita Kita Ambil Sabu Kita Bersihkan Sama Kita Perlu Pertobatan Hari Lepas Hari Nah Kemudian Rumah Kita Ya Tidak Hanya Kita Sabu Kita Bersihkan Siap Hari Berkala Mungkin Kita Perlu Mengecat Ruangan Kita Karena Mungkin Setahun Dua Tahun Cetnya Mulai Pudar Ya Kita Pengen Aduh Pengen Nyaman Ruanganku Tak Bersihkan Mungkin Perlu Ganti Cet Atau Bahkan Mungkin Saudara Pengen Aduh Kamarku Pengen Tak Pernuas Ini Ya Pengen Lebih Besar Kita Merenovasi Kamar Kita Nah Butuh Biaya Butuh Waktu Nah Gambaran Dari Kita Ini Merawat Yang Menjaga Kasih Yang Ada Di Dalam Diri Kita Baik Kasih Kita Kepada Tuhan Maupun Kasih Kepada Orang Orang Yang Kita Kasih Amin Bapak Saudara Perlu Kita Jaga Perlu Kita Upayakan Sengaja Ya Kasih Itu Harus Dipupuk Dengan Disengaja Karena Kalau Tidak Disengaja Diabekan Begitu Saja Diabekan Begitu Saja Lama Kelamaan Akan Terabekan Tanpa Tidak Terasa Ada Sesuatu Nah Bahaya Buat Kita Bapak Saudara Nah Kemudian Apalagi Penyebab Kasih Mula Mula Bisa Menjadi Hambar Ya Terjebak Dalam Rutinitas Pekerjaan Sehari Hari Terjebak Dalam Rutinitas Pelayanan Yang Sudah Terjatual Di Dalam Setiap Agenda Kita Hati Hati Bapak Saudara Ya Tidak Salah Kita Melayani Karena Harus Melayani Tidak Salah Kita Bekerja Karena Itu Tanggung Jawab Kita Tapi Hati Hati Dengan Rutinitas Yang Terus Kita Lakukan Setiap Hari Setiap Hari Mungkin Kita Sudah Menjadi Orang Yang Ahli Di bidang Yang Masing Ya Karena Bertahun Tahun Mungkin Kita Mengguluti Mengerjakannya Sampai Ketika Kita Mengerjakannya Pun Tanpa Kita Bisa Melibatkan Tuhan Nah Disinilah Kita Harus Belajar Untuk Berhati-hati Waspada Dengan Rutinitas Yang Ada Dalam Diri Kita Yang Lain Yang Menyebabkan Kasih Itu Bisa Pudar Karena Ada Amarah Yang Tidak Terselesaikan Bisa Seseorang Marah Kepada Tuhan Tuhan Kenapa Tuhan Tidak Menjawab Doaku Kenapa Ini Jadi Seperti Ini Tuhan Kenapa Begini Kenapa Begitu Menyalahkan Tuhan Dengan Berbagai Keadaan Yang Ada Nah Orang Yang Dalam Kondisi Hati Seperti Ini Dia Akan Mudah Kasih Menjadi Hambar Kenapa Amarahnya Karena Amarah Yang Ada Di Dalam Dirinya Mungkin Juga Tidak Hanya Marah Kepada Tuhan Marah Dengan Pasangan Kita Mau Dengan Keluarga Kita Mau Dengan Orang Yang Kita Kasihi Partner Kerja Kita Kalau Itu Tidak Segera Terselesaikan Itu Bisa Merusak Suasana Hati Kita Itu Bisa Merusak Kondisi Kasih Kita Nah Kelamaan Kelamaan Kasih Itu Akan Menjadi Hambat Selain Itu Juga Kita Berhati Hati Ya Untuk Kita Jangan Kehilangan Kasih Kita Yang Semula Tetapi Kita Juga Harus Jangan Sampai Kita Ini Menjadi Penghambat Untuk Orang Orang Yang Ada Di Sekeliling Kita Mereka Kehilangan Kasih Mula-mula Kepada Tuhan Juga Maksudnya Seperti Ini Segala Sesuatu Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Ya Baik Pekerjaan Ya Baik Rumah Tangga Masa Depan Maupun Anak Apapun Juga Itu adalah Berkat Tuhan Yang Tuhan Percayakan Kepada Kita Ya Jangan Ya Suatu Kali Ya Nanti Saudara-saudara Yang belum Menikah Suatu Kali Punya Anak Kalian Ya Nggak Bisa Aku Kekrejaan Nggak Bisa Aku Melayani Karena Ini Ada Si Unyil Ini Ada Si Kecil Ini Loh Nah Si Unyil Si Kecil Ini Mereka Tidak Salah Ya Mereka Namanya Anak Anak Juga Seperti Itu Tetapi Ya Jadikan Alasan Karena Ini Loh Ada Ini Aku Nggak Bisa Melayani Nggak Bisa Bebas Siapa Suruh Punya Anak Nggak Mau Bebas Nah Sebetulnya Tidak Sebetulnya Dengan Anak Pun Bisa Enjoy Tetap Bisa Melayani Bahkan Bersama-sama Dengan Keluarga Kita Melayani Nah Dari Sini Kita Belajar Ya Hati-hati Ya Segala Sesuatu Itu Bisa Membuat Untuk Kasih Kita Itu Menjadi Buda Nah Akibatnya Kalau Kita Seseorang Kehilangan Kasih Mula-mula Firman Tuhan Menjelaskan Di dalam Tadi dikatakan Akan Tuhan Akan Mengambil Kakidian Yang ada Padamu Kakidian Ini Berbicara Ya Dimana Tempat Roh Kudus Itu Tinggal Ya Tempat Kakidian Ada Apinya Dimana Api Itu Tinggal Roh Kudus Tinggal Di dalam Diri Kita Ya Kalau Terus Sekali Dua Kali Kita Abekan Roh Kudus Berbicara Kepada Kita Ya Satu Kali Roh Kudus Ngomong Yuk Berdoa Kita Ngomong Nanti Dulu Ini Belum Selesai Kerjaanku Tak Selesaikan Dulu Ya Berikutnya Lagi Roh Kudus Ingatkan Ayo Berdoa Kita Katakan Aduh Sebentar Ini Nanggung Belum Selesai Sebentar Lagi Satu Kali Tuhan Ingatkan Lagi Ayo Berdoa Lagi Terus 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 Terabaikan 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 Lama Kelamaan Tidak Ada Kepekaan Di Dalam Diri Kita Terus Diabaikan Tidak Ada Ruang Buat Roh Kudus Bekerja Di Dalam Diri Kita Kenapa Karena Ruang Dalam Diri Kita Dipenuhi Dengan Diri Kita Sendiri Tidak Ada Ruang Buat Roh Kudus Bahaya Sekali Kalau sudah Seperti ini Bapak Saudara Nah Disini Orang Kehilangan Terputus Hubungannya Dengan Tuhan Ketika Seseorang Sudah Terputus Hubungannya Dengan Tuhan Tidak Ada Koneksi Lagi Dengan Tuhan Itu Sudah Sudah Sangat Parah Dan Berbahaya Begala Macam Itu Bisa Menghancuk Nah Kita Lihat Disini Nah Dalam Keadaan Yang Seperti Ini Bagaimana Caranya Untuk Kita Kembali Kepada Kasih Yang Mula Mula Apa Yang Harus Kita Lakukan Nah Firman Tuhan Katakan Di Wahyu Tadi Katakan Seperti Ini Ingatlah Betapa Dalamnya Engkau Telah Jatuh Ya Mau Sedalam Apapun Seseorang Jatuh Mau Sejauh Apapun Seseorang Meninggalkan Tuhan Tuhan Katakan Hanya Satu Kata Bertobatlah Dan Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Seseorang Bertobat Ya Mau Sedalam Apapun Mau Sejauh Apapun Sudah Sudah Meninggalkan Tuhan Kalau Hari ini Ambil Keputusan Bertobat Firman Katakan Lakukan Apa Yang Semula Engkau Lakukan Artinya Kembali Kepada Kasih Yang Mula Mula Kepada Tuhan Maka Itu Akan Langsung Terjadi Pemulihan Yang Luar Biasa Di Dalam Diri Kita Nah Untuk Itu Ya Perlu Ya Dituntut Kita Tuntuk Bertindak Dengan Segera Tidak Hanya Berdiam Ya Ya Tidak Hanya Komitmen Bapak Saudara Komitmen Butuh Sebuah Tindakan Ya Kalau Hanya Komitmen Kita Tidak Bertindak Itu Hanya Angan Angan Dalam Diri Kita Yang Namanya Komitmen Kita Lakukan Sesuatu Kita Bertindak Nah Kita Lihat Caranya Bagaimana Selanjutnya Matris 22 37 Katakan Kasihilah Tuhan Allah Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Akal Budimu Artinya Segala Sesuatu Dimulai Dari Kembali Ke Hati Kita Ketika Hati Kita Terkoneksi Dengan Tuhan Ketika Ada Hubungan Kita Dengan Tuhan Itu Akan Memulihkan Jadikan Yesus Menjadi Prioritas Yang Utama Di Dalam Hidup Kita Mau Tidak Mau Kalau Kita Mau Kembali Kepada Kasih Yang Mula Mula Kembali Kepada Yesus Nah Untuk Itu Bapak Ibu Saudara Kita Belajar Yesus Memberikan Teladan Yang Luar Biasa Buat Kita Ya Di Dalam Markus 1 35 Yesus Katakan Seperti Ini Akhir Mantuan Katakan Seperti Ini Markus 1 35 Pagi Pagi Benar Waktu Hari Masih Gelap Ia Bangun Dan Pergi Keluar Ia Pergi Ketempat Yang Sunyi Dan Berdoa Di Sana Pagi Pagi Benar Waktu Hari Masih Gelap Masih Sunyi Masih Sepi Ia Bangun Yesus Bangun Dan Pergi Keluar Kemana Yesus Pergi Ketempat Yang Sunyi Untuk Berdoa Di Sana Luar Biasa Meskipun Yesus Anak Allah Dia Membutuhkan Komunikasi Dia Membutuhkan Kedekatan Dengan Bapaknya Dia Menyadari Hidupnya Butuh Kekuatan Dari Bapaknya Dia Tahu Dia Perlu Membangun Keintiman Dengan Bapaknya Makanya Dia Bangun Pagi-pagi Dia Mencari Bapaknya Bapak Ibu Kenapa Hubungan Antara Kita Dengan Bapak Itu Gambaran Relasi Antara Orang Tua Dengan Anak Ya Bapak Ibu Kami Ini Punya Empat Orang Anak Usianya Dari Kecil Sampai Yang Besar Ada Mulai Dari Kecil Kami Melihat Kalau Anak Anak Ini Hanya Setiap Kali Datang Ma Minta Dibeliin Berbi Ma Minta Dibeliin Mobil-mobilan Nah Semakin mereka Beranjak Dewasa Semakin Besar Semakin Besar Ya Waktu Kecil Bahkan Minta Tidak Tidak Dikasih Nangis Ya Tapi Semakin Bertambah Umurnya Kalau Mereka Terus Minta 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 Terus Kami Akan Berpikir Ini Ada Yang Salah Dengan Anak Ini Tiap Kali Datang Kok Minta Terus Nah Tapi Tentunya Anak Kami Tidak Seperti Itu Ya Ada Kalianya Mereka Datang Tidak Minta Sesuatu Tapi Mereka Mengekspresikan Kasih Mereka Ada Atau Memeluk Ya Atau Ngomong Pah Ma Aku Sayang Papa Ya Aku Sayang Mama Nah Kalau Kami Sebagai Orang Tua Secara Jasmani Saja Kami Mendengar Perkataan Seperti Itu Kami Melihat Anak Kami Seperti Itu Wah Hati Kami Itu Rasanya Luar Biasa Ya Kami Rasanya Itu Wah Terima Kasih Tuhan Kami Nalami Kedekatan Yang Luar Biasa Dengan Seperti Itulah Dengan Bapak Kita Ketika Kita Datang Kepadanya Apakah Kita Hanya Mengajukan Proposal Mengajukan Lis Permohonan Dari A sampai Z Siap Kali Datang Tuhan Berkati Ini Dalam Nama Yesus Aku Percaya Aku Menerima Ini Itu Bagian Dari Kita Tetapi Apakah Kita Datang Terus Lalu Meminta Seperti Itu Kalau Terus Terus Seperti Itu Ada Yang Salah Dengan Diri Kita Karena Itu Bapak Mau Untuk Kita Mengalami Kedekatan Dengan Dia Dan Hubungan Yang Indah Dengan Dia Karena Inti Dari Seluruh Kehidupan Kita Kita Kasih Antara Kita Dengan Bapak Kita Kita Lihat Bapak Ibu Saudara Kenapa Kok Doa Di Pagi Hari Ini Ada Sesuatu Yang Luar Biasa Doa Di Pagi Hari Sebelum Melakukan Sesuatu Yaitu Merupakan Tindakan Strategis Untuk Kita Ini Bisa Merencanakan Kegiatan Yang Tidak Kita Lakukan Sepanjang Hari Itu Maksudnya Seperti Ini Ya Ketika Kita Bangun Tidur Buka Mata Apa Yang Ada Di Pikiran Kita Itu Akan Menentukan Perjalanan Kita Sepanjang Hari Tersebut Ketika Kita Bangun Buka Mata Kita Bisa Menikmati Rauh Kudus Hadir Disini Kita Bisa Menikmati Kita Bisa Menyembah Tuhan Kita Bisa Ngalami Persekutuan Dengan Tuhan Saya Percaya Kita Ngalami Sepanjang Hari Kita Ada Ketenangan Di Dalam Setiap Hal Yang Kita Lalui Tetapi Beda Ketika Kita Bangun Buka Mata Kita Langsung Berpikir Harus Menyelesaikan Ini Tanggungan Ini Harus Mengerjakan Ini Ini Kita Bangun Dengan Hati Yang Kelisah Bangun Dengan Hati Yang Terburu Buru Sepanjang Hari Ketika Kita Menghadapi Banyak Dalam Hidupan Kita Kita Akan Mudah Bisa Mudah Emosi Bisa Mudah Salah Mengambil Keputusan Kenapa Karena Sudah Didasari Ketika Bangun Pagi Sudah Tidak Beres Dengan Hati Kita Kita Belajar Dari Sini Kemudian Doa Di pagi Hari Ini Merupakan Saat Kita Menata Hati Dan Waktu Untuk Setiap Pikiran Kita Kata Kata Kita Tindakan Yang Akan Kita Lakukan Sepanjang Hari Merupakan Kunci Dalam Kehidupan Kita Pagi Hari Jendela Jendela Dan Pintu Untuk Sepanjang Hari Kita Lalui Bagaimana Kita Mengawalinya Itu Akan Menentukan Perjalanan Kita Selanjutnya Karena Itu Belajar Dari Yesus Awalin Dengan Kedekatan Dengan Bapak Kita Awalin Setiap Hari Hari Kita Dengan Mencari Tuhan Teduhkan Hatimu Teduhkan Hati Kita Dengan Apa Bersekutu Dengan Tuhan Karena Itu Bapak Bersaudara Ambillah Komitmen Bangun Lampak Bangun Lebih Awal Untuk Apa Untuk Kita Bersekutu Dengan Tuhan Mencari Tuhan Bapak Bersaudara Sekali Dua Kali Kau Bersaudara Alaram Ya Tapi Selanjutnya Alaram Tidak Akan Terguna Kau Akan Bangun Dengan Sendirinya Kau Akan Segar Kau Akan Mencari Tuhan Dengan Sendirinya Bahkan Tidak Perlu Alaram Kenapa Karena Tubuhmu Akan Terpola Dengan Waktu Waktu Tertentu Otomatis Kita Akan Terbangun Kita Akan Menjadi Segar Ada Kalanya Mungkin Tubuhmu Capek Melami Keletihan Tetapi Kau Perjalanan Hidupku Sepanjang Hari ini Nah Itu yang Membuat Kita Untuk Mencari Tuhan Amin Bapak Ibu Saudara Pastikan Kita Berkomitmen Di situ Nah Selain itu Ya Gimana Caranya Untuk Kembali Kepada Kasih Mula-mula Selain Mengalami Hubungan Berbadi Dengan Tuhan Membangun Misbah Dengan Tuhan Kita Yang Kedua Miliki Komitmen Yang Kuat Mendisipin Dan Melatih Diri Untuk Beribadah Beribadah Itu penting Buat Setiap Kita Kenapa Kan itu Akan Membangun Iman Kita Membangun Kedekatan Kita Dengan Tuhan Dan Akan Membuat Kita Kuat Di Dalam Tuhan Nah Kita Bersyukur Hari-hari Ini Bagi Bapak Ibu Saudara Yang Bisa Ibadah Onset Bersama-sama Di tempat Ini Maupun Yang Online Dimanapun Bapak Saudara Berada Pastikan Kita Harus Tanamkan Komitmen Bahwa Aku Ini Mengasihi Tuhan Aku Mencintai Tuhan Aku Mau Naikkan Syukurku Kepada Tuhan Sepanjang Enam Hari Tuhan Sudah Memberkati Kita Sepanjang Enam Hari Tuhan Memberkati Usaha Pekerjaan Karya Kita Apapun Studi Kita Tuhan Sudah Memberkati Kita Dan Satu Hari Saja Untuk Waktu Kita Beribadah Kepada Tuhan Dari 24 Jam Tuhan Hanya Minta Satu Setengah Jam Saja Satu Setengah Jam Ini Baik Kita Yang Ada Di Tempat Ini Maupun Bapak Bapak Saudara Dimanapun Kalian Berada Di Rumah Pastikan Hati Kita Pikiran Kita Tubuh Kita Ini Tertuju Hanya Kepada Tuhan Saat Menyembah Kita Menyembah Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Saat Memuji Tuhan Dengan Segenap Hati Dan Serius Kita Konsentrasi Dengan Hati Kita Tapi Tidak Disini Jangan Biarkan Pikiran Kita Keluar Dari Ruangan Atau Juga Kita Yang Di Rumah Ini Yang Paling Berbahaya Yang Sering Saya Dengar Ketika Kita Ibadah Jangan Biasakan Untuk Sambil 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 Ibadah Sambil Bekerja Ibadah Sambil Mengerjakan Sesuatu Ibadah Sambil Apa Sambil Apa Sambil Apa Tuhan Memberkati Kita Tuhan Mengasihi Kita Seutuhnya Bapak Besodara Yuk Cuma Satu Setengah Jam Saja Hari Hari Minggu Khususnya Berikan Waktu Duduk Diam Tanpa Mengerjakan Sesuatu Amin Bapak Besodara Bangun Komitmen Kita Dari Ibadah Mungkin Sepele Satu Setengah Jam Tapi Ketika Satu Setengah Jam Kita Duduk Diam Seperti Maria Duduk Diam Di Bawah Kaki Tuhan Itu Ngalmi Perubahan Hidup Yang Luar Biasa Belajar Saya juga Belajar Kita Sama-sama Belajar Yuk Menghargai Setiap Ibadah Yang Ada Ibadah Itu Mahal Harganya Yesus Menebus Yesus Mencurahkan Semuanya Kasihnya Buat Kita Amin Nah Kita Belajar Bapak Saudara Dari Seluruh Kehidupan Kita Apapun Yang Kita Kerjakan Apapun Yang Kita Lakukan Mau Pelayanan Mau Pekerjaan Kita Intisari Dari Seluruh Kehidupan Kita Adalah Kasih Ya Namanya Intisari Berarti Seluruhnya Bagiannya Adalah Kasih Yang Ada Di Dalam Diri Kita Kemudian Yang Kedua Penting Sekali Untuk Kita Ini Tetap Hidup Di Dalam Kasih Kenapa Karena Kasih Itu Senjata Utama Untuk Mengalahkan Godaan Godaan Dosa Ingat Ya Kasih Itu Merupakan Senjata Yang Utama Ya Mau Bom Nuklir Pokoknya Senjata Yang Paling Ampuh Untuk Mengalahkan Setiap Dosa Dan Godaan Yang Ada Nah Kita Melihat Kenapa Karena Yesus Sudah Mengalahkan Maut Dan Dosa Dengan Apa Dengan Kasih Kasihnya Kepada Bapak Yang Membuat Dia Menjadi Taat Kasihnya Kepada Kita Membuat Dia Berkorban Menembus Setiap Kita Sama Juga Dengan Kehidupan Kita Bapak Ibu Saudara Ketika Kita Memiliki Kasih Kasih Kepada Siapa Ya Mungkin Saya Saat Ini Pertanya Apakah Engkau Mengasih Tuhan Mungkin Bapak Saudara Katakan Ya Aku Mengasih Tuhan Tuhan Apakah Bapak Engkau Mengasihi Suamimu Apakah Kau Mengasihi Istrimu Apakah Engkau Mengasihi Anak-anakmu Apakah Engkau Mengasihi Orangtuamu Apakah Engkau Mengasihi Pekerjaanmu Apakah Engkau Mengasihi Pelayananmu Apakah Engkau Mengasihi Mungkin Kekasihmu Nah Karena Ada Kasih Di Dalam Dirimu Karena Ada Kasih Di Dalam Dari Kita terhadap seseorang, terhadap sesuatu yang ada di dalam hatimu, ketika godaan itu muncul datang menggodamu. Ya ketika ada godaan menggoda untuk seseorang berselingkuh, dia akan ingat, ah jangan, kasihan istriku di rumah. Aku mengasihi dia, dia mencintai aku, masa sih aku memelukai dia. Mungkin dia juga bisa berkata, ah gak boleh aku lakukan kecurangan ini di kerjaanku. Kalau aku curang, berdampak ke istri anak-anak dan keluarga aku, aku mengasihi mereka, ah aku gak mau lakukan ini, gak boleh, aku gak boleh lakukan ini. Atau mungkin ketika ada sesuatu yang menggelitik hati seseorang untuk berbuat dosa, dia ingat, ah kalau aku lakukan ini, berdampak ke seluruh keluarga, ke papaku, ke mamaku, ke orangtuaku, ke adik-adikku, ke ini, ini, ini. Aku mengasihi mereka, gak mau aku lakukan itu. Amin, bapak saudara, karena ada kasih di dalam diri kita, itu yang akan membuat kita untuk meren kita, untuk tidak kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati orang-orang yang kita kasih. Orang yang mengasihi Tuhan, pasti tidak ingin terus bersekutu dengan dosanya, pasti dia akan memilih tinggalkan dosanya dibanding, dia akan memilih tinggal bersama dengan Tuhan dibanding dengan dosa-dosa yang ada. Seperti tadi kita perlu menyapu, membersihkan setiap saat, pertobatan setiap saat buat diri kita. Dan kasih kita kepada Tuhan, ya itu akan membuat, ya membuat kita ini memiliki kekuatan untuk berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita mengerjakan. Amin, bapak saudara. Kasih harus senantiasa dijaga. Yuk katakan sama-sama dengan saya. Kasih harus senantiasa dijaga. Kasih harus senantiasa dikobarkan. Yuk katakan bersama-sama. Kasih harus senantiasa dikobarkan. Supaya apa? Terus ada di dalam diri kita dan kuat di dalam diri kita. Amin. Yuk kita berdiri bersama-sama ya. Terima kasih. Terima kasih.